Peringati Hari Hak Asasi Manusia, mahasiswa Universitas Bengkulu yang tergabung dalam komunitas seni mahasiswa visip atau kosmip, minggu siang melaksanakan pentas seni yang bertemakan HAM yang hampir punah di Taman Budaya Bengkulu. Selain pentas seni juga ditampilkan pameran sebagai hasil karya seni. Pentas seni tahun ini bertujuan untuk memperingati tentang HAM yang hampir punah dalam kehidupan. Menggamarkan pembungkaman yang dialami pada saat ini, memberikan contoh alternatif dalam penyampaian aspirasi, serta mewadahi minat dan bakat anggota kosmip dalam berkeseniaan. Pembina kosmip Sonde Marta Direja menyampaikan, selain mengapresiasi seni, kegiatan ini juga mengedepankan isu HAM melalui media seni, baik visual, teater, dan lain sebagainya. Yang pertama, mengapresiasi seni. Setelah mengapresiasi seni, tujuannya juga memberikan alternatif bagaimana kita mengedepankan isu HAM ini, ternyata bisa juga pakai seni, pakai media seni. Mau seni visual, mau seni teater. Sementara itu, Raja Kosmip M. Ihwanut Takwa menyebut, ini merupakan event pertama kepengurusan kosmip di tahun 2023. Kemudian tidak sedikit pula HAM dilanggar di masyarakat. Atas kekhawatiran itulah, Kosmip Unip menggelar kegiatan pentas seni. Untuk pameran seni juga mengundang Global A, kemudian pegiat pupa, dan berkolaborasi dengan UKM Seni berbagai kampus sedi kota Bengkulu. Maka dari itu, kami dari Kosmip yang memang bergerak di konkretisi perimanan sosial dan politik dalam bentuk kesenian, mencoba untuk menyuarakan aspirasi-inspirasi tanpa itu melalui kesenian berupa pameran, sepanam nanti juga ada pemerintah dari kosmip sendiri maupun dari UKM-UKM sedi kota kampus.